Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan melihat secara lebih detail lagi tentang Split Toning Tab yang ada di develop modul Adobe Lightroom Split Toning membuat kita bisa memberikan tone warna untuk highlight dan shadow secara independen kita bisa memberikan highlight, warna kuning dan hangat dan secara bersamaan memberikan warna biru yang lebih dingin untuk shadow banyak fotografer melakukan ini dengan alasan kreatif misalnya saja membuat fotonya kelihatan seperti Instagram look dan sebagainya dan yang pastinya ini akan membuat foto kita menjadi lebih unik langsung ke tabnya kalau kita lihat di Split Toning Tab ini sebenarnya sangat simpel hanya ada dua bagian, dua seksi yaitu bagian highlight di atas dan shadow kemudian di tiap bagian itu ada dua slider yaitu hue dan saturation kemudian yang di tengahnya adalah balance untuk mengatur keseimbangan antara highlight dan shadow kita akan bahas lebih lanjut lagi kalau kita geser slider hue efeknya tidak akan kelihatan ya kan, tidak kelihatan karena saturation nya itu masih di titik 0 untuk melihat efek hue nya slidernya kita geser dari titik 0 kemudian baru kita di atur cewe nya hue nya okeh, seperti itu tapi agak repot untuk mengembalikan nya kita double klik Cara yang lebih efektif Kita tekan tombol alt pada keyboard Kemudian kita geser Slider hue nya Oke misalnya seperti ini Dan kalau kita lepas tombol alt Maka warnanya seperti warna awal lagi Setelah kita pilih hue nya Baru kita atur saturasi Oke misalnya seperti ini Berlaku juga untuk shadow Jadi kita tekan alt Baru hue nya kita geser Kemudian kita atur Saturasinya Kemudian Ada slider balance Itu berfungsi untuk Menyeimbangkan setting yang kita buat Kalau kita gerakkan ke kanan Itu akan meningkatkan mid tone dan highlight Sedangkan kalau kita geser ke kiri Itu akan meningkatkan shadow dan mid tone Oke misalnya Pengen seperti ini Cara lain untuk memilih warna Itu adalah dengan menggunakan color picker Nah kalau kita lihat disini Itu ada color picker Spektrum warna Dan kita memilihnya dengan Mengklik eyedropper yang ada pada Warna yang kita kehendaki Misalnya disini Warnanya akan berubah kan Kemudian slider yang di Kanan bawah ini Ini adalah saturasi Kalau kita geser Maka di color picker nya Juga akan berubah Oke Oke Nah Split toning ini sangat erat Kaitannya dengan Tone curve Biasanya saya dalam proses pengeditan Melakukan split toning terlebih dahulu Baru Ke tone curve Untuk mengatur Efek warna yang saya inginkan Misalnya kita langsung ke tone curve Dan Saya ingin mendapatkan efek Foto lawas Maka saya akan memperkecil Sudut kemiringan garis diagonal ini Caranya adalah Caranya adalah yang bawah ini akan saya naikkan Kemudian yang sebelah kanan Highlight akan saya turunkan Jadi fotonya hasilnya seperti ini Oke Kemudian Untuk foto Hitam putih Kita reset dulu ya Untuk edit foto hitam putih Split toning itu kita gunakan untuk memberikan warna pada foto hitam putih Nah lo Bingung kan Memberikan warna pada foto hitam putih Seperti ini Contohnya Misalnya ini kita Geser seperti ini Jadi Hasilnya seperti mode edit di instagram Jadi split toning ini sebenarnya simple Tapi efeknya luar biasa untuk memberikan kesan kreatif Untuk foto kita Kalau saya pribadi jarang menggunakan fitur ini Karena Saya mengedit foto Kebanyakan saya jual dalam bisnis mikrostock Jadi tidak perlu edit yang terlalu Nyentrik seperti ini Oke That's all everyone Thanks for watching And keep experimenting with Your editing See you soon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oode Aduh 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 Buj 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 Aduh Buj Aduh Aduh Buj opportunities